Terima kasih Jamah bibir luruskan hatiku dengan rohmu Ku rindu kemuliaan Tuhan Lebih dari segala harta Jadikanku hamba Berkenan kepadamu Terima kasih Tuhan Basu aku Di dalam daramu Anak domba Jamah bibir luruskan hatiku Dengan rohmu Ku rindu kemuliaan Tuhan Lebih dari segala harta Jadikanku hamba Setia kepadamu Sama-sama lebih dari segalanya Lebih dari segalanya Ku ingin kau Tuhan Mas perak dan bermakan Tidak ada hatinya Ku ingin lebih dekat Berkenan kepadamu Berkenan kepadamu Jadikanku hamba Setia kepadamu Sama-sama kita akan lebih dari segalanya Lebih dari segalanya Ku ingin kau Tuhan Mas perak dan bermakan Tidak ada artinya Itulah Ku ingin lebih dekat Bersekutu denganku Jadikanku hamba Setia kepadamu Jadikanku hamba Setia kepadamu Jadikanku hamba Jadikanku hamba Setia kepadamu Jadikanku hamba Setia kepadamu Terima kasih Bapak Bapak jadikanku hamba Yang setia dan berkenan kepadamu Tuhan Kami ini adalah hamba Hambamu Terjadilah pada kami Sesuai dengan kehendakmu Kami percaya Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Jadi hamba yang berkenan kepadamu Itulah yang menjadi kerinduan kami Bapak terima kasih Tuhan Buat pagi hari ini Biarlah semangat Kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus Menjadi bagian kami Yang kami beroleh kemenangan Di dalam setiap iman Dan kehidupan kami Dalam nama Yesus kami berdoa Mencap syukur Amen Salam kekasih Tuhan yang diberkati Mari kita mau merenungkan Sabda firman Tuhan Yang terambil dari Injil Yohanes Pasal yang pertama Ayat 19 hingga ayat yang ke-28 Judul perikopnya adalah Kesaksian Yohanes Tentang dirinya sendiri Dan inilah kesaksian Yohanes Ketika orang Yahudi dari Yerusalem Mengutus beberapa imam Dan orang-orang lewi Kepadanya untuk menanyakan dia Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta Katanya aku bukan Mesiat Lalu mereka bertanya kepadanya Kalau begitu siapakah engkau? Elia Dan ia menjawab bukan Engkau kan Nabi yang akan datang Dan ia menjawab bukan Kata mereka kepadanya Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab Kepada mereka yang mengutus kami Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya Akulah orang yang berseru-seru Di Padanggurun Luluskanlah jalan Tuhan Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya Dan di antara orang-orang yang diutus itu Ada beberapa orang farisi Mereka bertanya kepadanya Katanya Mengapakah engkau membaptis? Walau engkau bukan Mesiat Bukan Elia Dan bukan Nabi yang akan datang Yohannes menjawab mereka Katanya Aku membaptis dengan air Tapi di tengah-tengah Kamu berdiri dia Yang tidak kamu kenal Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku Membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Hal itu terjadi di Betania Yang di seberang sungai Yordan Dimana Yohannes membaptis Demikianlah firman Tuhan Saudaraku yang diberkati Ketika Yohannes Membaptis banyak orang Untuk pertobatan Ada orang-orang yang Beberapa imam-imam Dan orang-orang lewi Yang datang kepadanya Tiga kali mereka bertanya Siapakah engkau? Siapakah engkau? Siapakah engkau? Sebab mereka harus memberi jawab Kepada orang yang mempertanyakan Kepada imam-imam tersebut Dan orang-orang lewi tersebut Untuk mempertanyakan Siapakah Yohannes? Mengapa mereka tertarik Dengan kehidupan Yohannes? Sebab Yohannes datang Dengan penuh kuasa Yohannes datang Dengan kuasa Seperti Nabi Elia Mereka bertanya Engkau kan Nabi Elia? Tetapi Tuhan Yesus Diteguhkan disini Bahwa Bukan Bukan Yohannes yang adalah Mesias Tetapi dia berkata Dia yang akan datang Yaitu Yesus Yohannes meneguhkan Yesus Yohannes sedang menyatakan Bahwa dia bukan Mesias Ada Mesias yang sesungguhnya Yang akan datang kemudian Kalau tentang dirinya sendiri Dia menyatakan Seperti di dalam kitab Nabi Yesaya Pasal 40 Akulah suara orang yang bersuruh-suruh Di padang gurun Persiapkan jalan Tuhan Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya Saudara kebenaran sirman Tuhan ini Mengingatkan kita bahwa Janji Tuhan itu Ya dan Amen Apa yang disampaikan Dinubuatkan itu Pasti digenapi Dan Saudara aku yang diberkati Bahwa janji Tuhan Untuk meneguhkan Yesus Kristus sebagai Tuhan Dia Dia adalah Raja Dia adalah Tuhan Makanya ada Yohannes yang mempersiapkan Jalan bagi Tuhan Hal ini sudah tercatat Di dalam Kitab Yesaya 40 Saya akan bacakan Buat kita semua Ini sudah dinubuatkan Di dalam isa 40 Ayat 1 hingga 11 Tentang berita kelepasan Hiburkanlah Hiburkanlah Umatku Demikianlah firman Allah Tenangkanlah hati Yerusalem Dan serukanlah Kepadanya Bahwa perhambaannya Sudah berakhir Bahwa kesalahannya Telah diampuni Sebab ia telah Menerima hukuman Dari tangan Tuhan Dua kali lipat Karena segala dosanya Ada suara Yang berseru-seru Persiapkanlah Di padang gurun Jalan untuk Tuhan Luruskanlah Di padang Belantara Jalan raya Bagi Allah kita Setiap lembah harus ditutup Dan setiap gunung Dan bukit diratakan Tanah yang berbukit-bukit Harus menjadi tanah yang rata Dan tanah yang berlekuk-lekuk Menjadi dataran Maka kemuliaan Tuhan Akan dinyatakan Dan seluruh umat manusia Akan melihatnya Bersama-sama Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya Ada suara yang berkata Berserulah Jawabku Apakah yang harus Keserukan Seluruh umat manusia Adalah seperti rumput Dan semua Semaraknya Seperti bunga Di padang Rumput menjadi kering Bunga menjadi layu Apabila Tuhan Mengembusnya Dengan nafasnya Sesungguhnya Bangsa itu Seperti rumput Rumput menjadi kering Bunga menjadi layu Tetapi Firman Allah Kita Tetap untuk selamanya Hai Sion membawa kabar baik Naiklah ke atas gunung yang tinggi Hai Sion membawa kabar baik Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat Nyaringkanlah suaramu Jangan takut Katakanlah kepada Kota-kota Yehuda Lihat itu Allahmu Lihat itu Tuhan Allah Ia datang dengan kekuatan Dan dengan tangannya Ia berkuasa Lihat mereka yang menjadi Bupah jeripayanya Ada bersama-sama dia Dan mereka yang diperolehnya Berjalan di hadapannya Seperti seorang gembala Ia menggembalakan Kawanan ternak Dan menghimpunnya Dengan tangannya Anak-anak domba Di pangkunya Induk-induk domba Dituntunnya Dengan hati-hati Bapak-Ibu saudara Kunya diberkati Berita kelepasan itu Tidak dimubuatkan Ratusan tahun Sebelum Digenapi Di dalam diri Yohanes Pembaktis Artinya saudara Bawa janji Tuhan itu Ya dan amin Janji Tuhan pasti digenapi Janji Tuhan itu adalah Penghiburan Janji Tuhan itu adalah Berita kelepasan Janji Tuhan Dia akan memutus Amba yang perlu dia utus Untuk membawa Keselamatan Janji Tuhan Lihat Itu Tuhan Allah Amin Di dalam ayat yang ke-10 Ia datang dengan kekuatan Dengan tangannya Ia berkuasa Lihat mereka Yang menjadi upah Jari payahnya Ada bersama-sama dengan dia Dan mereka yang diperolehnya Berjalan di depannya Janji Tuhan Di dalam ayat yang ke-11 Seperti seorang gembala Ia menggembalakan Kawanan ternaknya Dan menghimpunkannya Dengan tangannya Anak-anak domba Di pangkunnya Induk-induk domba Di tuntunnya Dengan hati-hati Untuk apa Tuhan mengutus Yohanes Pembaktis Untuk mempersiapkan Kelepasan Terjadi Dan saudara Ketika Yesus datang Maka Firman Tuhan itu digenapi Makanya dia membuka Kembali kitab Nabi Yesaya Dengan membacakan Dibait Dibait suci Di rumah Tuhan Dia membacanya Roh Tuhan ada padaku Sebab dia telah Mengurapi aku Untuk memberitakan Kelepasan Bagi para kawanan Pembebasan Untuk memberitakan Tahun rahmat Tuhan telah datang Pada waktu dia membacakan itu Firman Tuhan digenapi Bapak ibu saudaraku Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Hidup kita Bergantung kepada Janji-janji Kelepasan Daripada Hidup kita Bergantung Daripada Penghuburan Daripada Tuhan Tuhan adalah Menghuburkan Umatnya Menghuburkan Umatnya Menenangkan Hati Yerusalem Berseru Kepadanya Bahwa Perhambaannya Sudah berakhir Dengan Kehadiran Yohanes Pembaptis Dia menunjukkan Bahwa Yesus Adalah Mujian Bukanlah Meseorang sendiri Tapi akan Datang Daripadanya Yaitu Pribadi Yang jauh Lebih Berkuasa Itulah Yesus Secara ku yang diberkati Yohanes Apa yang menjadi responsitas Jika Bersiap 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 Dilakukan Menyambut Maka kita harus Mengalami Pertobatan Yang sejati Bertobatlah Berilah dirimu Dibaptis Tinggalkan Sementara Dibaptis Perlu ada Persiapan Untuk menghadirkan Mesias Dalam diri kita Perlu ada Persiapan Untuk menghadirkan Kerajaan Allah Dalam diri kita Kita tidak bisa mengundang Kerajaan Allah Kita tidak bisa mengundang Pribadi yang lebih berkuasa Kalau hati kita dipenuhi Dengan kejahatan Itu sebabnya Sebelum kelepasan itu terjadi Ada proses Persiapan Prepare the way For the Siapkan jalan Bagi Tuhan Persiapkan di padang Guru Jalan untuk Tuhan Luruskanlah di padang Melantara Jalan raya Bagi Allah kita Kalau kita mau Tuhan bekerja Tuhan bergerak Dalam kehidupan kita Ada bagian dari diri kita Yang harus dibereskan Tidak akan ada Kemuliaan Tanpa pertobatan Tidak akan ada Keselamatan Tanpa pemberesan Tidak akan mungkin Ada Satu kebun bunga Kebun buah-buahan Yang akan berbunga Kalau tamannya Tidak dikelola Amin Hati kita adalah Taman bunga Saudara Hati kita adalah Kebun buah-buahan Saudara tidak bisa Mengharapkan Pertumbuhan iman Buah-buah roh Itu akan terjadi Kalau saudara Tidak mengelola Hati saudara Terlebih dahulu Yohannes diutus Yohannes membakti Membakti Dan memberitakan Pertobatan Mempersiapkan Jalan bagi Tuhan Kalau semua Sudah dipersiapkan Maka Kerajaan itu datang Keandangnya Jatuh Keselamatan itu Terjuh Setiap lembah Harus ditutup Amin Ada bagian-bagian Di dalam diri Kita Saudara Hati yang Pahit Hati yang terluka Itu lembah Saudara Itu bagian-bagian Dari kehidupan kita Yang terluka Itu harus ditutup Setiap gunung Kebebalan Kesombongan Gunung itu berbicara Tentang kesombongan Keterakahan Keangkuhan Bagian-bagian Yang tinggi hati Di dalam diri kita Itu harus diratakan Setiap lembah Luka-luka Harus ditutup Dan setiap kesombongan Keangkuhan Itu harus disikirkan Diratakan Amin Tanah yang berbicara Harus menjadi tanah yang rata Dan tanah yang berlekuk-lekuk Menjadi dataran Janganlah engkau Menyimpan ke kanan Atau ke kiri Tetapi renungkan Taurat Tuhan itu Siang dan malam Supaya engkau berhasil Dan beruntung Saudara Orang yang belat-belit Orang yang manipulatif Orang yang tenipu Orang yang congkok Orang yang seraka Orang yang belit Orang yang Dolak-dali Orang yang belat-belit Saudara Tidak akan mengalami Kemuliaan Tuhan Makanya Prepare the way for the king Prepare hatimu Untuk dipersiapkan Sebagai jalan Untuk Tuhan Bekerja di dalam hidupan Sekarang kalau Engkau memiliki roh manipulatif Roh yang Lo twist di dalam hidupanmu Roh yang suka Menjadikan kamu itu korban Padahal sesungguhnya Engkau adalah Laku kejahatan Itu tidak boleh Saudara Sangat kurus Benar Tanah yang berlekuk-lekuk Itu menjadi Sangat-sangat Maka jantung Di dalam ayat yang kelima Kemuliaan Tuhan Akan dinyatakan Dan seluruh umat manusia Akan melihatnya Bersama-sama Sungguh Tuhan Sendiri telah Menyatakannya Amen Saudara ku yang diberkati Di dalam ayat yang kesungguhan Dikatakan Hai Sion Pembawa kabar baik Naiklah ke atas Bunung yang tinggi Hai Yerusalem Pembawa kabar baik Nyaringkanlah suaramu Kuat-kuat Nyaringkanlah suaramu Jangan takut Katakan kepada Kota-kota Yehuda Lihat itu Allah Lihat itu Tuhan Allah Ia datang dengan Kekuatan Dan dengan sangannya Mereka yang dikut Sampai-sampai Ada bukan Mereka yang Kekuatan Dihadatan Setelah yang menjadi Kekuatan Bapak Di sesungguh Bereka Kelepasan Sebelumnya Kita yang menjadi Upajaripayanya Itu akan ada Bersama-sama dengan dia Dan dengan kekuatan Dengan kuasanya Dia akan melindungi kita Seperti seorang Gembala Yang menggembalakan Kawanan Domba Saudara Jikalau saudara Rindu untuk Tuhan Berkuasa dalam Kedupanmu Sebagai Raja Sebagai Gembala Sebagai pribadi Yang berkuasa Sebagai Raja Yang Adil dan Jaya Yang memerintah Di dalam Kedupan Maka Siapkanlah dirimu Ketilap hari Pagi-pagi benar Ketika hari Masih gelap Hiduplah di dalam Pak Tombatan Hari ketika Pagi-pagi benar Ketika hari Masih gelap Renungkan Taurat Tuhan Siang dan malam Katakan Tuhan Bersihkan Janganlah aku Menjadi Semua tanah Lembah Yang Tidak ditutupi Janganlah aku Menjadi bukit-bukit Batu yang Somo Tanah yang Berlekuk-lekuk Tanah yang Berbukit-bukit Semuanya Kiranya Ratakanlah Biarlah itu Menjadi doa Dan pengharapan Kita Saudara Sebab Inilah pesan Yang Menghanes Pembaptis Bawa Bawa Persiapkanlah dirimu Bawa Jaya Baik di Bumi Baik di Surga Maupun di Jerusalem Yang baru Bapak Ibu Saudaraku Yang Diberkati Bunung-bunung Lembah-lembah Yang akan Ditimbun Tanah yang Berbukit-buk Juga akan Diratakan Tanah yang Berlepuk-lepuk Akan Diluruskan Bapak Ibu Saudaraku Yang Diberkati Perhatikanlah Keadaan Bagaimana Cara Diberkati Apakah Engkau Sehidup Seperti Orang Bodoh Seperti Orang Yang Tidak 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 Supaya Engkau Menjadi Orang Seraka Manipulatif Sombong Penuh Dengan Tipu Daya Penuh Dengan Kejahatan Tapi Biarlah Kita Menjadi Orang Yang Tulus Murah Hati Suka Memberi Keberdanian Hak Ajak Bapak Ibu Saudaraku Berkata oleh Tuhan Yesus Kristus Kiranya Pada pagi Hari ini Kita Merenungkan Firman Tuhan Persiapkan Jalan Bagi Tuhan Kita Melihat Perkara besar Terjadi Perkara besar Yang Ajak Terjadi Di Dalam Kedepan Kita Bidakan Waktu-waktu Yang Ada Karena Hari-hari Ini Adalah Hari Yang Jalan Jalan Membodoh Mengetahui Tuhan Tuhan Datang Untuk Mempersiapkan Umat Tuhan Yang Layak Dan Berkenan Hidupan Tuhan Menyiapkan Diri Yang Kedatangan Raja Yang Tingatikan Bapak Ibu Saudaraku Yang Diberkati Jangan Engkau Sibuk Dengan Urusan Dunia Ini Dan Engkau Melupakan Apa Yang Menjadi Tujuan Hidup Kristus Yaitu Untuk Melepaskan Engkau Di Bumi Yang Persiapkan Jalan Bagi Tuhan Bertobatlah Berilah Diri Dibaptis Dan Serahkan Lahit Sungguh Sungguh Dengan Dini Sebab Ia Yang Dibaptis Mari Dibaptis 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 Jangan Engkau Menyimpang Ke kanan Atau Ke kiri Menungkanlah Taurat Tuhan Itu Siang Dan Malam Dan Kiranya Engkau Hidup Menurut Perkenanannya Dibaptis 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 Agar Engkau Turun Tangan Biarlah Seperti Yohannes Yang Mempersiapkan Jalan Bagi Tuhan Kekudusan Menjadi Bagian Kami Di Dalam Nama Kami Yesus Krisis Segala Ikatan Berlenggu Kuasa Kuasa Kegelapan Yang Menjawabkan Kami Dari Perkenanan Tuhan Kami Tolak Dalam Nama Yesus Segala Bentuk Ikatan Perjanjian Darah Dengan Idris Wata Kegelapan Lucifer Diabolos Kami Tolak Hancurkan Patakan Dalam Nama Yesus Segala Bentuk Keterikatan Dengan Minuman Keras Narkoba Dosa Perjabulan Dosa Perjenahan Dosa Sek Segala Bentuk Keterikatan Dengan Roh Dusta Roh Pencuri Roh Kepungung Roh Kurupsi Kami Tolak Hancurkan Patakan Dalam Nama Yesus Segala Bentuk Keterikatan Dengan Roh Kekhawatiran Dalam Nama Yesus Kami Tolak Dalam Nama Yesus Segala Bentuk Keterikatan Dengan Obat Obatan Baik Obat Penenang Obat Terlarang Dalam Nama Yesus Segala Bentuk Keterikatan Dengan Emosional Yang Membawa Dampak Dampak Butterfly Efek Orang Yang menguasai Dirinya Melebihi Pahlawan Yang merebut Kota Bapak Kami Berdoa Untuk Orang Orang Yang dikuasai Emosi Yang Tidak Mau Bertobat Kami Berdoa Biarlah Tangan Tuhan Menyembuhkan Memulihkan Keadaan Mental Mereka Psikologi Seseorang Yang mengalami Goncangan Akibat Ditinggal Oleh Orang Yang mereka Cintai Engkau Pulihkan Engkau Berkati Engkau Hiburkan Hiburkan Ya Hiburkan Berita Kelepasan Itu Tercura Diberikan Bagi Semua Orang Yang Berharat Kepada Tuhan Prepare Tercura Tercura Jalan Bagi Tuhan Dan Sambut Lajah Dalam Nama Yesus Kami Percaya Hari ini Kami Dibibaskan Kami Lebih Daripada Pemenang Setiap Hari Kami Diburkan Dan Dalam Nama Yesus Tuhan Semua Yang Percaya Akan Firman Tuhan Diberkati Diburkan Dilepaskan Diburkan Sama Sama Katakan Haleluyah Selamat Berkasih Tuhan Engkau Yang Mengalami Kelepasan Pada Pagi Hari Ini Katakan Terima Kasih Tuhan Engkau Baik Engkau Baik Engkau Dacat Engkau Luar Biasa Engkau Lebih Daripada Pemenang Semua Yang Percaya Diberkati Tuhan Sama Sama Katakan Haleluyah Selamat Beraktif Sada Katakan Aku Dilepaskan Dibibaskan Karena Aku Lebih Daripada Tuhan Tuhan Yesus Sama Berkasih Salam